Ini meleduk, oke? Sudah meleduk nih, meleduk nanti Nah, leduk Anginnya sudah terlalu besar Tandanya apa? Tandanya Masalahnya sudah tuas, paham ya teman ya? Oke Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi Dengan channel saya Andretatung, bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua Tentang bagaimana caranya Kompresor teman-teman ya Mengetes kompresor kulkas Mengetes kompresor kulkas Tanpa menggunakan relay Tanpa menggunakan offload Apa yang dibilang relay, apa yang dibilang offload Saya akan kasih itu sama Rani Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Ini satu namanya relay Satu namanya offload Ini satu lagi namanya relay, satu lagi namanya offload Ini alat yang sering saya bilang sama teman-teman Kalau kulkas gak dingin, ganti barang ini Kalau kulkasnya mati, ganti barang ini Ganti relay, ganti overload Ganti relay, ganti overload Tapi tahan dulu Saya akan coba berikan ilmu sama anda semua Bagaimana caranya mengetes kompresor ini Mengetes mesin ini Kompresor ini mengetes mesin ini Tanpa menggunakan relay Tanpa menggunakan overload Jadi ada hemat Anda hemat, anda gak perlu beli relay dulu Anda gak perlu beli overload dulu Anda tes dulu secara manual Bagaimana cara mengetesnya Bisa gak anda seorang awam mengetesnya Saya akan berikan ilmunya sama anda Informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengkel Andre Tatum dimana Ketikanya di Google Map Andre Tatum Ketikanya di Google Map Andre Tatum Kita ngasih garansi hingga setengah tahun Kemudian kategori kompor gas Kategori magicom Kategori setrikaan Kita servis secara gratis Tanpa dipungut biaya Oke Nah pertama kali kita bongkar dulu Relay sama flutnya Di samping kompresor Atau mesin kulkas Ini mesin kulkas ya Buat teman-teman yang gak tahu Kita bongkar dulu Relay sama flutnya Nah seperti ini Silahkan di share ya Saya lastimi setiap hari Saya bagi-bagi begati Setiap hari Ada tinggal ikuti halaman ini Dan nyalakan saja loncengnya Nanti anda akan tahu Pada saat saya bagi-bagi ya Bagi-bagi ilmu gratis Kita bongkar dulu tutupnya Nah Ini yang dibilang relay Ini yang dibilang overload Ini yang dibilang overload Kurang tinggi ya bang Dapat? Cungguk juga boleh Ini namanya relay Ini namanya overload ya Dua alat ini yang bekerja Untuk menghidupkan kompresor anda Kalau ininya rusak Otomatis kompresor anda Gak bakal hidup Dan gak bisa dingin Silahkan di share ya Ke teman-teman yang lain Kita colokin Perhatikan baik-baik Kita colokin seperti ini Kita akan colokin ya Ini dengan menggunakan relay ya Colok Awas hati itu bang Ini keluar teman-teman ya Ini keluar angin Nah Ini keluar angin Ini kita coba pakai plastik Biar teman-teman tahu Ini benar-benar keluar angin Ini versi yang menggunakan relay Nah Nah Lihat gak teman bang Plastiknya melendung Nah Ini plastiknya melendung Bertanda bahwa Ini ngeluarin angin Nah tuh Nah ini Nah Bolong dong Sampai bolong bang Belendung ya Nah Ini pertanda bahwa Nah meleduk bang ya Meleduk Kelihatan Ini pertanda bahwa Kompresor Anda Mengeluarkan angin Ya Sekarang kita akan coba Tanpa cabut dulu Tanpa menggunakan relay Tanpa menggunakan overload Ya Tanpa relay Tanpa overload Kita cabut relaynya Ini yang di bawah namanya relay ya Nah Silahkan di share ke teman-teman lain Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar Ya Kalau Anda ingin mengetes Kompresor tanpa menggunakan relay Sama overload Anda siapkan kabel Anda siapkan kabel Anda siapkan kabel Tiga buah kabel Kemudian lem korea Lem korea boleh Lem bakar boleh Terserah Anda ya Anda siapkan kabel Dengan panjang Yang sama Ini tanpa pakai relay Tanpa pakai overload bang Dengan panjangnya sama Kita potong dulu ya Biar sama panjang Biar teman-teman gak bingung Ini kabel biasa ya Gak ada istimewanya kabel ini nih Ini cuma kabel biasa Nanti dibilangnya Kabel ini ada Apaan ya bang Ada apanya ya Ini kabel biasa teman-teman ya Gak ada istimewanya di kabel ini Anda siapkan kabel Anda siapkan kabel Tiga buah Kabel bekas ya Kabel bekas Tiga buah Dengan panjang yang sama Satu jengkal Lapa dua jengkal Kemudian Anda kupas Anda kupas pangkal dan ujungnya Anda kupas pangkalnya Dan ujungnya juga Anda kupas Nah seperti ini Kita kupas pangkalnya dan ujungnya Terima kasih udah jempol Terima kasih udah share Saya doakan Anda semakin banyak ilmu Banyak rezekinya ya Kita bagi-bagi ilmu gratis Setiap hari Sama Anda semua yang mau belajar Oke Kita kupas pangkal dan ujungnya Untuk ketiga kabel Dengan warna yang berbeda Kemudian ini kan ada tiga kabel bang Ada merah, hitam, biru Merah, hitam, biru Merah ini Anda taruh di atas Merah ini Anda taruh di atas seperti ini Merah ini Anda taruh di atas seperti ini Nah Taruh di atas seperti ini Dibundel-bundel ya Dibundel-bundel di atas seperti ini Dibundel-bundel Nah seperti ini Dibundel-bundel Nah Ini kan ada pin atas, kanan, kiri ya Atas ini Anda kasih seperti ini Kemudian Anda tetesin dengan lem korea Nah Waduh Sobek lagi lem korea-nya Nih Ditetesin pakai lem korea Biar nempel dia silahkan di share ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar nah biar nempel kasih lem korea yang merah udah nempel kemudian yang biru yang biru ini anda taruh di pin kanan ini kan atas kanan kiri ya ini atas kanan kiri yang biru ini anda anda taruh di pin kanan seperti ini nah biru anda taruh di pin kanan dibundul-bundul seperti tadi nah dibundul-bundul seperti ini nah oke nah seperti ini merah anda taruh di atas kemudian biru anda taruh di pin kanan ya nah ini silahkan di share ya di share ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa hemat nah Andre Tatum bantuan untuk hemat merah udah kepasang biru udah kepasang sekarang yang hitam yang hitam yang hitam taruh di mana yang hitam taruhnya di pin kiri ya hitam seperti ini nih informasi juga buat teman-teman kita sudah membuka pendaftaran nih untuk kelas online dengan Andre Tatum apa itu kelas online nanti akan belajar lebih dalam tentang apa itu kulkas apa itu mesin cuci dan apa itu modul bersama Andre Tatum ya kelas akan diaklukan pada tanggal 15 Juni Bang 15 Juni belum ini 5 hari lagi Bang ya 5 hari lagi buat teman-teman yang belajar sama Andre Tatum Anda bisa klik link yang di deskripsi ya nanti akan berkomunikasi sama mbak admin Oke kemudian apa setelah tiga-tiga yang terpasang Anda siapkan kabel colokan bekas nih Anda siapkan kabel colokan bekas ini kabel colokan bekas enggak ada istimewanya di kabel ini ya kabel colokan bekas ini pangkal ini ujung kan ujungnya dua nih ya ujungnya keluar dua yang satu anda taruh di kabel merah nih satu anda tahu di pin merah Oke pin merah ya kabel merah atau pin atas kompresor nah seperti ini Oke satu di pen merah kemudian yang kedua sisanya ini kan colokan dua nih colokan kurangnya dua sisanya Anda kita taruh di pin biru nah pin biru kabel biru nah seperti ini Oke nah taruh di warna biru seperti ini Oke udah ya selesai ya selanjutnya kita tinggal colokin pada saat nyolokin ya perhatikan baik-baik oke pada saat nyolokin ini yang hitam ini kita adu dengan biru kita adu dengan biru sebentar aja der 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 ya der 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 yang hitam ini ya yang hitam ini atau pin kiri ini kita adu dengan warna biru jadi ada seperti ini der 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 ya der der seperti itu kita pakai alat ukur Bang biar teman-teman kita gunakan tang amper alat ukur ya nah seperti ini kelihatan ya nah nih yang hitam ini kita adu dengan warna hit apa yang hitam ini kita adu dengan warna biru ya der 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 seperti ya der der seperti ini colokan dapat perhatikan ya nih saya colokin 123 colok pada saat dicolok seperti ini kemudian kita adu diadu hitam diadu dengan pin apa nih biru akhirnya nah nah ini namanya proses bagaimana Anda menyalakan kompresor dengan menggunakan kabel ya nah ini ampernya turun-turun lagi Kenapa masanya turun-turun lagi karena apa karena ini ada yang belum nempel kalau ada belum nempel dia pasti akan turun-turun mulut nih sebentar saya cek dulu ya silahkan di share ya di share ke teman-teman lain agar semakin banyak bagi orang yang bisa belajar kita bagi-bagi ilmu gratis setiap hari buat anda semua ya yang mau belajar Anda tinggal ikuti halaman ini dan nyalakan saja loncengnya nanti anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi bagi ya bagi-bagi ilmu gratis nah kita cek dulu nih biasanya ada yang potos nah bener nih ini ada yang potosnya warna hitam atau warna entar Oke birunya birunya yang bermasalah nih Bang silahkan di share ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya bentar nih birunya bermasalah ini Bang nah birunya nih birunya nggak mau nempel ya ini item dapat merah ngga dapet hitam sama biru nggak dapet biru sama ini nggak dapet nah ini kabel ini ada yang kendor nih ini kabelnya ada yang kendor silahkan di share ya di share ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar nih kita bersih dulu Bang kalau kabarnya nggak nempel dia juga bisa menyebabkan nggak bisa hidup ya yang ini nah ini kita langsung aja dari hitam ini ya dari hitam ini seperti ini oke sebentar kita ukur dulu nyambung apa enggak nih nah kita harus ukur dulu nih Bang soalnya kabelnya kabelnya nggak nyambung ya teman-teman ya ukur lagi nah Nuri nyambung ya pada saat kita colokin inget ya temen ya pada saat kita colokin ini kita adu ya ini kita ada dengan apa Bang dengan warna biru ya yang hitam kita dengan biru kelihatan kamera main ini dapat tidak apa semua dapat colokin ini kita aduni 123 aduh nah seperti ini diadu ya nah seperti ini ini kita pegang sudah keluar angin awas hati nah nih perhatikan ini kita pegang sudah keluar angin nah nih sudah keluar angin ini nah nih kalau belum keluar angin berarti kabelnya ada yang kendor kayak tadi ya nah ini tinggal tempelin hati-hati Bang ya nih kita tempelin ini tanpa pakai rilai ya tanpa pakai rilai tanpa upload nano melendung banget nah tuh sudah melendung temen ya nah tuh oke nah sudah melendung ini tanpa pakai rilai ya tanpa pakai rilai tanpa pakai upload nah beli ini melendung oke sudah melendung nih leduk ntar nih nah deduk ya anginnya sudah terlalu besar ya tandanya apa tandanya masalahnya sudah tuas paham ya temen ya selamat tinggal